Oke teman-teman ini sekarang kita berada di lokasi pembibitan milik kawan ini dan di video kali ini kami akan coba berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang perawatan kelapa sawit khususnya dalam bentuk bibit yang biasanya tentunya kita sebagai petani sudah tahu tapi kadang-kadang kita anggap sepele dan bisa berakibat patal untuk bibit kelapa sawit kita mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing informasi yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tandan berduri salam penelitian semua kepada seluruh petani sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang baru gue melimpa amin oke bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel kami silahkan dibantu subscribe dulu kalau sudah kawan-kawan terima kasih jadi teman-teman ini perlu kita ketahui sama-sama yang ada di hadapan kita ini bibit-bibitnya ini ini umurnya sudah sekitar lebih dari 3 bulan dan kita lihat pertumbuhannya dan tentunya teman-teman ini ketika kelapa sawit kita itu sudah berada di usia lebih dari 3 bulan tentu kita wajib melakukan yang namanya pembuangan atau pelepasan peneduh teman-teman ini dan ini biasanya kita selalu sepelekan padahal ini sangat berpengaruh sekali ketika kita tidak melepaskan peneduhnya teman-teman biasanya pertumbuhan meningginya bibit kita ini akan cepat sebaliknya nanti batangnya akan kecil nah ini akan menambah buruk kualitas bibit kita teman-teman jadi nanti akan terjadi etualasi atau kekurangan cahaya dan setelah kita sudah melakukan penghilangan peneduh setelah itu baru kita melakukan pemindahan ke tempat yang lebih terang yang sudah bisa 100% cahaya yang tentunya kita harus memberikan jarak antara bibit satu dengan bibit yang lain atau yang dikenal dengan istilah spacing atau penjarangan bibit dan memang teman-teman ini di saat ini teman ini belum melakukan itu mungkin karena adanya kesibukan atau hal yang lain makanya beliau itu tidak melakukan pembuangan atau pelepasan peneduh dan juga belum melakukan spacing mungkin karena sibuk atau hal yang lain jadi mungkin ini sebagai sharing informasi juga kepada kita semua khususnya yang lagi dalam proses penyemayan ini lagi dalam proses pemibitan ketika umur sawit kita sudah di atas 3 bulan tentu peneduhnya kita wajib lepaskan kita kasih 100% cahaya kita juga pindahkan ke tempat yang lebih terang yang tidak ada penanggung yang sama sekali nanti setelah itu baru kita lakukan proses penjarangan bibit tentunya itu dikhususkan supaya cahaya bisa 100% masuk ke bibit kita supaya pertumbuhan bonggolnya ini bisa mantap teman-teman ini nanti kalau kita biarkan semacam ini terjadi etiolasi terjadi kekurangan cahaya ini yang menyebabkan bibit kita itu tingginya cepat dia meningginya cepat sebaliknya juga nanti pertumbuhan bonggol atau batangnya ini akan semakin kecil nah ini mungkin bisa menjadi peringatan untuk kita sebagai petani memang kita ketahui bahwa kelapa sawit sekarang ini harganya murah tapi jangan sampai kita patah semangat jangan sampai kita membiarkan bibit sawit kita yang sudah bagus yang mahal sudah kita beli teman-teman ini tinggal kita rawat lagi insya Allah nanti di waktu-waktu ke depan mudah-mudahan harga sawit akan normal dan petani semua akan bisa bersemangat kembali terutama dalam hal perawatan bibitnya teman-teman ini nah dan perlu diketahui untuk jenis yang ada di hadapan kita ini yang sebelah sini adalah jenis SJN 6 atau Sriwijaya 6 dari PT Bina Sawit Makbur dan kita ketahui memang teman-teman ini SJN 6 ini harganya itu kalau dibalai 9,5 ini harga-harga yang mahal teman-teman ini kalau kita tidak rawat dengan baik ya bisa-bisa kita tambah tekor teman-teman dan kalau kita beli di Marjar itu lebih dari 9,5 bisa sampai 10 atau 11 dan sebacamnya nah ini sekitar 100 bibit ini banyak juga yang mati kemarin dan inilah sisa-sisanya ini nah ini kalau yang sebelah kanan kita ini adalah jenis spring dari Costa Rica atau dari ASD Bakri ini kalau tidak salah sekitar 150 bibit teman-teman ini dan sebenarnya sudah wajib untuk dilakukan spacing dan sudah dilakukan penghilangan apa namanya peneduhnya teman-teman ini dan itu mungkin sedikit informasi teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua bagi teman-teman yang sedang dalam proses pembibitan silakan berkomentar di kolom komentar bibit apa yang teman-teman semai dan juga berapa sudah umurnya dan bagaimana teknis perawatan yang teman-teman lakukan mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing informasi untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih